Terima kasih. 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 menunjukkan keyakinan kelas, di kelas, pengenangan anak-anak pahlawan di kelas semaksim-maksim. Jadi menghilangkan kata-kata negatif, atau moda-moda kebanyakan buang sampah, nah kalau sudah diubah lagi buanglah sampah, kan lebih sejuk dinengar, dan itu sudah diyakini bersama, tentunya saya akan ikut membantu Bapak, sebisa saya, semaksimal saya. Selanjutnya, teman-teman? Untuk, apa namanya ya, permasalahan yang saya sampaikan, bantuan yang saya menguangkan, saya pikir sudah cukup, untuk, apa namanya, hari ini, kurangkali di lain kesempatan, kalau nanti Pak Sang Kompiak ada waktu, saya nanti akan hubungi, baik secara, baik pun atau secara langsung, udah-udahan, Bapak ada waktu, dan bisa membantu saya, untuk hal-hal lain, lebih. Nah, jadi sebelum Bapak kembali ke kelas, untuk keyakinan apa, sekarang dari skala 1 sampai 10, sudah berapa? Setelah kita bicarakan. Jadi saya sangat yakin ya, saya sangat yakin, sudah sampai 9, sudah yakin bahwa, untuk pembuatan keyakinan kelas, kita akan berhasil dengan lancar seperti itu. Ya, saya yakin juga lancar, satu persennya, kita bersama-sama bersama kolaborasi, hingga menghasilkan, 10 atau 100 persen, dalam menjalankan, pembuatan keyakinan kelas, di siswa apa, di kelas, untuk siswa-siswa kita, juga sebagai apa, juga kedepannya, buat teman-teman wali, atau guru-guru, dalam pembelajaran itu, membuat, yakin bahwa, masing-masing, jadi, pasangan kelas, akan kondisi, dan, pembelajaran, proses pembelajaran, dapat berjalanan, dan terima kasih pak ya, besok, Bapak disambungi saya, ya, setelah itu, kalau Bapak ada mau dipersiapkan, silahkan, saya juga akan kembali ke kelas, ya pak ya, terima kasih. Saya terima kasih, Pak Hanya sudah memberikan, waktu dan, apa namanya, kolaborasinya, terima kasih pak. Besok, kita bersama-sama lagi. Ya, siap. Lirismo, pangan dari rumah, Om Swastiastu. Bertok Om Laibu. Om hawi, ger nacastu yah namo shida. Omm si yi astu datastu yah namo shuatu. Selamat pagi, anak-anak semuanya Selamat pagi Apa kabar? Baik Semuanya baik ya? Baik Harapkan anak semua dapat keadaan baik, sehat selalu ya, Naya Jadi, untuk hari ini Kita sudah awali dengan berdoa ya, anak-anak ya Sebagai iman beragama, kita akan lalu masukkan itu Kita awal dengan berdoa Kemudian Ada yang berdoa? Ada Baik Sebelum pembelajaran kita mulai ya Jadi, Bapak akan Membuat Kesepakatan kelas Untuk di mata pelajaran empat Mata pelajaran yang Bapak lalu ya, anak-anak ya Nah, untuk itu Bapak akan Bagikan kontin Ya, kita semua ini Jadi, anak-anak Tuliskan nanti ya Tuliskan Apa namanya Kesepakatan kelas Ya, nanti akan kita buat Bersama ya Bukan sebuah orang bersama-sama kita buah Ya, kita balikkan kontinnya Pak, kita tolong dulu ya Supaya Kau terkas Jangan buat video Bapak ini Coba Kanan-anak berdua Tempel Berdua Tiba-tiba Tiba-tiba Mulai Berdua Tidak urus Nah, kenapa balikan Keposketnya Itu ada yang dapat warna Hijau, merah Silahkan Dibagikan satu-satu Bisa ya Bisa Kamu ambil satu ya Jangan Bagikan sama bingung Biar 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 Nanti kalau sisa Dikembalikan Ambil satu aja Biar 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 Nah, sekarang Banyak kali Anak-anak Banyak Biar 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 Tidak Biar 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 Oke Biar Biar tulis kesepakatan kelas apakah nanti ada yang sama mungkin ya berbeda, tidak masalah tidak masalah nanti apa yang kamu tulis di petas kursi itu jangan kebunuh nah, setelah anak-anak tempe yang mana kita sepakati menjadi kesepakatan kelas atau pihakinan kelas, itu yang akan kita gunakan paham ya pokoknya anak-anak tulis aja dulu selama buku kalian mengenai kesepakatan kelas contohkan satu misalnya ya seperti tadi kita sudah melakukannya misalnya berdoa sebelum memulai pembelajaran itu contoh ya kalau dibuat satu orang seperti itu boleh, cari lagi yang naik ya dari menggunakan kalimat yang apa 3 kelima negatif kelima negatif misalnya 4 jangan atau dilarang membuang sampah paul ayam jangan membuang sampah sembarangan itu negatif ya diubah kalimat kelima negatif jadi kelima negatif paham ya ini paham kan bagus ya silahkan silahkan dibuat jadi kertas post-it ada yang belum dapat kertas post-it ini? sudah sudah ya kalau ada yang belum boleh misalnya ada yang salah atau gimana mungkin senyap boleh dilintas lagi ke depan silahkan buat selamat menikmati selamat menikmati sudah sudah silahkan kamu buat ya sudah boleh nanti ditempel ya di kertas polio di depan sebelumnya nanti Pak Pandu cara menempelnya biar kalau yang warna hijau kita lanjutkan yang jauh ya warna merah silahkan boleh jangan barang balik dari atas karena ini kebetulan sama warnanya kita lagi di bawahnya di bawah ya oke jadi di isi nama juga boleh ya di isi nama juga boleh oh ini saya yang boleh lanjutkan ya ya biar detik bergirian boleh silahkan kalian hanya mau buat waktu aja ya Terima kasih. 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 berdoa. berdoa. Terima kasih. 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 Nah sekarang Setelah membuat kesepakatan kelas Kita akan lanjutkan Pembelajaran Tadi kita sudah mengawali Dengan berdoa Sekarang kita akan lanjutkan Pembelajaran Baik anak Kita lanjutkan Pembelajaran kita ya Yaitu materi membandingkan Unsur-unsur Panjir Mahmouda Di Buan Agung dan Buan Agung Baik Bagian-bagian Panjir Mahmouda Anak-anak sudah ingat ya Yang pertama itu Akasa Kemudian Nah sudah tahu contoh-contohnya Dari unsur-unsur itu Nah sekarang kita coba bandingkan Nanti kita akan lihat dari contohnya dulu ya Contoh unsur Akasa Di Buan Agung Siapa bisa? Silahkan Angkasa Angkasa ya Betul ya Angkasa Kemudian kalau di Buan Agung apa? Ya Berhenti Rongga dada Dari rongga mulut Itu aja ya Rongga Perut disana ya Atau rongga mulut Benar ya Jadi kedua Contoh itu benar Nah sekarang kamu tahu ya Nanti kamu tahu Parakan tahu Bisa membandingkan Apa lagi satu ya Biar mudah Contoh Unsur Apa Di Buan Agung Apa itu? Silahkan Air Air apa saja ya Air laut Air tanah Air pokoknya Itu ya Kemudian Contoh Unsur Apa Di Buan Agung Coba di Lagi sini Silahkan Harta Coba Harta Air matah Air matah Sudah ya Jadi Sudah ada Dua Contoh ya Baik di Buan Agung Maupun di Buan Agung Nah sekarang Anak-anak Bandingkan Bandingkan Kedua Contoh Unsur Untuk Jadi untuk Membandingkan itu Anak-anak Sudah Amati ya Tentu Pak akan Berikan Petanya Ya Pak Berikan Petanya Ini Pergunakan Mulai itu ya Untuk Mendapatkan Sesuatu itu Mulai dengan Petanya Apa Perbedaan Buan Agung Dan Buan Agung Unsur Unsur Yang Membentuknya Apa Perbedaan Dan Kesamaan Unsur Unsur Yang Membentuk Buan Agung Dan Buan Agung Perbedaan Dan Persamanya Jadi untuk Mencari Itu Tentu Kamu Membandingkan Membandingkan Silahkan Siapa Bisa Ini tentu Analisa Sedikit ya Sedikit Tindakan Tindakan Air Kamu Dau Air Mata Kamu Dau Kemudian Angkasa Kamu Dau Longga Perut Misalnya Di pelajaran Air Kamu Dapatkan Dau Ayo Siapa Yang Bisa Silahkan Apa Contohnya Tanah Betul 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 Petiwi Itu Pada Tanah 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 Padat Betul Ya Kemudian Apa Contoh Petiwi Di Gua Narit Siapa Bisa Tulang Tulang Pada Ada Di Pada Manusia Bandingkan Itu Kenapa Perbedaannya Bandingkan Itu Silahkan Apa Perbedaan Dan Perbedaan Apa Perbedaan Keduanya Boleh Silahkan Perbedaan Buana Agung Tentang Bumi Kalau Buana Agung Tentang Diri Atau Tubuh Malaysia Boleh Kita Kasih Klaus Untuk Semuanya Dari Segi Apa Namanya Perbedaan Kalau Kita Perbedaan Perbedaan Dan Seanak Perbedaan Kemudian Kalau Kita Lebih Daftari Buana Lid Tidiri Barangkali Itu Apa Namanya Materi Kita Membandingkan Unsur Pancamah Buda Di Buan Agung Alam Besar Dan Di Buan Alam Kecil Contohnya Manusia Demikian Materi Tentang Membandingkan Unsur Pancamah Buda Di Buan Agung Dan Buan Andir Ada Apa Anak Untuk Pembelajaran Kita hari ini Membandingkan Unsur Pancamah Buda Di Buan Agung Dan Buan Andir Bapak Akhir Sampai Disini Pak Kira Anak-anak Sudah Banyak Memahami Bapak Sudah Berikan Kesempatan Untuk Bertanya Ada Pertanya Tidak Kalau Tidak Barangkali Materi Ini Sudah Bisa Kalian Pahami Sudah Masalah Nanti Pembelajaran Kita Lanjutkan Materi Yang Lain Pertemuan Selanjutnya Hari ini Pembelajaran Bapak Akhiri Silahkan Anak-anak Pendiri Semua Pendiri Semua Pendiri Semua Param Asyid Yenam Meswab Sarbuk Kalio Prasidana Om Santi 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 Terima Pertanya Tadi kan Kita Sudah Mengadakan Di Kelas Dalam Pergian Tati Apa Yang Bapak Datangkan Dari Sesuah Terima Terima Kasih Setelah Saya Mengajar Sesuah Tadi Yang Membuat Kesepatatan Kelas Jadi Saya Melihat Anak-anak Itu Mulai Menunjukkan Disiplin Yang Baik Ketika Mereka Diajak Belajar Setelah Membuat Sendiri Rampingi Tuga Saya Sebagai Ketik Jadi Sesuah Itu Sudah Memiliki Masyidin Yang Mulai Baik Karena Mereka Terlibat Langsung Dalam Membuat Kesepatatan Pasit Nanti Ada Ini Dari Hasil Kita Sepasit Anak-anak Menunjukkan Gimana Caranya Melaksanakan Suatu Kesepatatan Yang Sudah Dibuat Yang Sambah Anak-anak Anak-anak Sudah Mengenangkan Apa Yang Apa Kesepatatan Biar Yang Dibuat Sebetul Jadi Jadi Kedepat Apakah Model-Model Kesepatatan Pasit Kalau Menurut Pendapat Saya Itu Sangat Bude Karena Sudah Apa Nanti Bukti Kita Lihat Melibatkan Mereka Membuat Sekadar Kelas Mengaturan Di kelas Itu Mereka Yang Membuat Mereka Merasakan Mereka Terlibat Di Kata Kontinisi Sangat Dulu Dibuat Di Kelas-Klas Yang Begitu Yang Tadi Itu Catatan Sedikit Mungkin Anak-anak Invin Catatnya Lebih Sedikit Adalah Gimana Kedepannya Kenapa Anak-anak Yang Bisa Melakukan Kesempatan Kelas Tersebut Kadangkan Diawam Menurut Dukung Di Dukung 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 Kita harus tetap selalu ya, selalu mendampingi siswa dalam belajaran Supaya siswa itu bisa bagus untuk belajar Dan tidak penting-pentingnya untuk mengingatkan kembali Apabila ada yang melanggar kesempatannya kelas Jadi kita sebagai pendidik untuk berusaha mengingatkan Kenapa itu? Ya Pak, jadi sangat berlihat, saya menarik Di sana kita bisa melihat ya, anak-anak untuk usulnya ya Jadi mungkin ke depannya kita juga akan coba ya Semuanya lain untuk berbagi, menarik, menarik, menarik Terima kasih Pak ya Sudah selamatkan kegiatan ini Kita akan jumpa lagi pada kegiatan lalu Sukses selalu Pak ya Terima kasih, saya terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih